Assalamualaikum, hari ini aku mau bikin soto kambing yang like tapi sedikit creamy ini enak banget dan cocok banget dimakan kayak gini aja atau dimakan pakai nasi juga enak banget untuk yang mau tau resepnya dan apa aja bahannya simuk video sampe selesai ya disini aku ada 500 gram daging kambing dan 500 gram tulang kambing kemudian daging dan tulang kambingnya aku marinasi dengan garam dan kecap inggris buat yang gak ada kecap inggris itu bisa dimarinasi juga dengan air asam jawa dicampur dengan perasan jeruk nipis itu dicampur aja lalu diamkan 30 menit sampai 1 jam setelah dimarinasi kemudian tulang dan dagingnya direbus boleh juga dipresto atau monorapin sistem 537 juga bisa disini karena daging kambingnya kambing muda jadi cepat banget empuknya jadi aku gak rebus terlalu lama disini aku rebusnya 30 menit aja ya karena daging kambing muda itu cepat banget empuknya kalau dagingnya udah empuk kayak gini air rebusan pertama ini aku buang karena biar bau dari kambingnya itu hilang ya kemudian didihkan kembali airnya dan dagingnya dimasukkan sekalian aja dan kaldu dari air rebusan kedua ini yang aku pakai ya untuk bumbu halus kasutonya aku pakai 1 sendok teh gintan 1 sendok makan ketumbar bubuk 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah 1 ruas kayu manis, 1 biji bunga lawang, setengah butir pala, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 5-6 buah kemiri, 1 sendok teh lada, dan 5 butir kapulaga kemudian bahan bumbu halusnya aku sangrai dulu sebelum aku blender ini bumbunya jadi nampak karena aku sangrai sekalian sama bahan bumbu rendang ya untuk resep rendang kambing aku upload di video selanjutnya ya bahan lainnya aku pakai 2 buah kentang 2 lembar daun jeruk 3 patang sereh 2 lembar daun salam daun bawang dan seledri dan 500 ml santan cair atau 75 ml santan instan ya untuk ketangnya aku potong dadu aja panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu halusnya sampai wangi nah air rebusan dagingnya udah mendidih oh iya ini aku udah masukin daun salam, daun jeruk, dan serainya kemudian masukkan bumbu tumisnya ke dalam air rebusan daging tadi masukkan 2 sendok makan garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk disini aku pakai kaldu bubuk sapi ya masukkan kentang masukkan kentang kemudian rebus sampai kentangnya empuk nah kentangnya udah empuk selanjutnya masukkan santan cairnya masak sampai mendidih dan terus diaduk biar santannya gak pecah ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa dikoreksi rasa jika sudah pas kuasa otok kambingnya udah siap disajikan disini aku sajiin pakai irisan kol kemudian aku siram dengan kuasa otot dan dagingnya tulangnya dan kentang Taburi dengan daun seleri dan daun bawang Jangan lupa pakai irisan tomat Biar lebih segar Terakhir aku taburin Dengan bawang merah goreng dan bawang putih gorengnya Ini dia Soto tulang kambing ala dapuanya Ini kuannya segar banget ya Kuannya light Tapi ada rasa creamynya juga Karena kita pakai santan cuma sedikit Dan kalau dari dagingnya ini Manis banget ya Dan dagingnya tuh empuk banget Jangan lupa di recook ya Mohon dukung terus channel ini ya Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Dan aktifin juga lonceng notificationnya Thanks for watching Assalamualaikum